Assalamualaikum sobat, kembali lagi dengan bang, baban di gameplay kali ini kita kasih dulu pakai commander link skill 1 dengan hiper kajah pastinya karena kajah ini mau dipakaikan apapun, dia tetap pedis ya apalagi kalau kalian kasih magisk crystal magia yang paling utama dengan item glowing atau enggak blood wings itu memang damage yang gak main-main setelah magia kalian taruh astro power ya astro power abis itu mungkin hanya dengan elemistik saja itu juga sudah oke tinggal tambahan item magicnya dan yang saya penasaran lagi nanti setelah disini saya akan guys memakai zilong ya commander zilong dengan hiper kajah weserong karena saya pernah ketemu siapnya hero itu kalau gak salah itu bintang 3 tuh ya 3 hero gold 2 lah dihajar sama kajah weser bintang 1 itu saya masih ingat sampai sekarang saya gak akan lupa tuh kenapa bisa sesakit itu yang seperti saya bahas kemarin kan di gameplay kemarin tuh gak kemarinnya tuh pokoknya ini ada hiper hero hero entah gol 1 gol 2 gol 3 ya sampai standar situ lah itu mungkin ada hero hero yang tiba itu diam-diam dia off dia dia kayak OP sekali ya sangat over power cuma mungkin kita yang gak terlalu ngulik saja tuh kayak gak terlalu ngulik lah dulu itu kayak faramis dulu tuh kayak faramis ya ya cuma faramis itu memang saya gak sengaja waktu itu pernah bertok saya variasikan sama saffier saya tuh gak pakai gak pakai ini ya apa namanya dia punya sinergi lah pokoknya faramis buku saffier buku pas sama-sama nguti kan memang kalau kumpul itu sekali uti rata tuh hahaha safir sih ngeri itu ya yang safir ya safir ya itu ya Yang hero burst tuh Yang magi punya Dia magi ele kok gak salah Eh ele Ele raek bone ya Ele atau gak salah tuh Kita gak dikasih magi nih ya Saya tuh mau bikin kajam magi Cuma gak dikasih magi nih Ini yang nyala 2 ele 1 magi Kayaknya untuk maginya susah Untuk ele pasti ya Ini untuk ele pasti nyala Ini antara ele magi Ele mistik magi mistik nih Entah yang satunya itu gak saya gak tau Kalau mau 3 sinergi kayak ele magi mistik bersamaan Itu dengan Komposisi kayak begini susah Ini kita kalahnya ini kalah-kalah sangar nih Komunisnya banyak-banyak sekali ya Oh pantes Saya ini ketemu kombo Ketemu komender-komender yang Untuk hitungan rd nya cukup oke ya Kayak file 1 Ada juga Oh ada file ada file lagi tuh Ngeri-ngeri nih Itu kan saya bilang apa Eh gak dikasih magi Kok temen-temennya udah gak keluar tuh Mau bikin kajak magi Mau bikin kajak magi Ya nanti bener-bener sudah stabil ya Kalau kalian dengar suara itu kayak rada aneh Gak kayak biasanya Itu karena efek lagi panas dalam ya Ini efek cuaca kan Panas dingin Panas dingin Tapi ya kita harus bersyukur Karena Kalau ada panas ada dingin begitu kan Panas hujan ada panas ada hujan kan Yang penting kan stabil kan Itu kan intinya itu ibaratnya stabil lah Nanti kering Habis itu hujan lagi Jadi Si imbang Intinya yang penting selalu bersyukur Oke Pantang mudur Maju terus Kita ambil apa Saya tuh mau ambil glowing Cuma kalau kita gak ambil winter juga Ada masalah Ya bener gak Winter ini penyelamatnya di game Kalau glowing Itu penyelamat early ke mid game Serba salah sih Tapi gak apa-apa lah ya Kita percayakan saja sama damage-damage hero magicnya lah Kita fokus ke LM mystic dulu ya Mungkin tumaganya nanti kita nyusul pelan-pelan lah Ya berharapnya dikasihin ya Berharapnya dikasih run take budget ya Kalau gak dapat yang steady grow Atau gak yang unlimited expansion Ya take budget lah Karena untuk run itu netral Kita main agresif oke Main santai juga oke Ya ampun Gimana coba Kita gak dikasih nafas nih Karena pressure betul nih di early Jadi memang fail 1 Itu kalau kalian memperlukan itu paling enak sekali untuk bikin kalian punya gameplay itu unggul di early sampai di mid game Apalagi kalau kalian dapat kayak run steady grow yang buat nahan itu lebih enak lagi Steady grow take budget ya Steady grow kedua take budget ketiga 25 gold Yang keempat unlimited expansion Itu adalah 4 run paling favorit tuh fail 1 Eh kalau fail 1 itu unlimited expansion gak masuk ya Saya lupa Tapi kalau kalian main agresif juga oke lah Rata bintang 2 nanti dia punya hiper tuh kalian targetnya hero legend juga oke Tinggal nanti ke komposisi game beli kalian masing-masing lah Cuma permasalahannya saya punya gameplay ini gak stabil nih Ini gimana nih Soalnya saya mau ngeroll salah gak ngeroll juga salah Ngeroll dari 30 ini rada-rada salah juga Cuma sedikit nanti Ayolah berikan satu kemenangan pertama disini Fail Nah itu kosennya itu dapat magi Dapat magi kajinya bintang 2 sudah enak ya Tinggal fokus ele magi 3 magi Dua magi 3 elite Eh 3 mystic Untuk komposisi early commit nya Eh hayabusa Oke Akhirnya kita bisa mendapatkan kemenangan perdana disini Setelah beberapa match kita mengalami yang namanya lost streak Got 10 Jadi yang 40 lebih Dapat apa saya disini kira-kira Aduh mystic fusion bagus tapi enggak ya Apa unlimited expansion saja ya Soalnya tuh hipernya nanti Bentar ini kita unlimited expansion lah Harusnya tag bintang bagus kan Permasalahan itu kita enggak dapat magi kital magi Sebenarnya eksperimen saya mau lakukan adalah kajang magi kan Cuma karena kita enggak dapat magi mungkin nanti kita dapatnya kan sudah ada unlimited expansion Ya wajib main agresif dong enggak boleh santai rugi nanti ibaratnya Jadi kita targetnya nanti mungkin bisa ke arah lunox ya Kita ganti konsep dulu sedikit Karangannya juga bagus bisa ke lunox bisa ke gore nanti juga hero legend Atau bisa ke gatau kaca juga nanti Gatau kaca elementalis dengan mode panggungnya Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan darahnya kuat nih Yang penting damage nya ngangkat saja nih Oke Sudah mulai bintang 2 nih Sudah mulai oke ya 38 38 Habis ini nanti kan habis ini kita bisa up lagi ya Habis ini kita bisa up kita bisa nabung di 20 gold Itu enaknya unlimited expansion kalau kalian nabung dari 20-an 30-an ke atas lah Soalnya sudah memang sudah kalah damage ya Nggak ada item item magic yang bagus juga sebenarnya sih Bisa Ayo kaca Eh Wadah kaca tuh Dapat glowing Saya punya efek-efek delay begini nih Bikin saya punya gameplay kadang-kadang error Saya kira itu gulungan tadi Kalau saya pikir gulungan kok ada 2 ya Kok sejak kapan mistik punya 2-2 ini kan 2 gulungan disitu Burukannya kayak berhadapan Saking kayak kesel sedikit Eh kesel sekali sih nggak dapat magic tadi 4 7 4 7 30 Langsung kan 27 kan Karena kita dapat bonus 10 gold tuh Nah inilah Kita sudah di slot Slot 7 ya Kita varisikan dulu sementara dengan inilah Dengan Norton Nggak nyambung ya Pasti saya pikir kok nggak nyambung bang gitu Nggak Ini masalah begini Ini kan daripada saya kacau masuk hero-hero yang ada ini kan Ini kan kebetulan karena Sylvana sama Hilda juga kan muncul jadi nggak apa-apa lah Buat dia punya defense lah Kan juga oke tuh Tenang-tenang-tenang Selama kali sudah bintang 2 dengan glowing begini nggak usah khawatir Saya pikir gulungan saya masih Rada-rada ngeblank nih Oke Dia punya Dia punya sistem-sistem kelihatan jauh begini nih Pantesan Pantesan Jadi Setahu saya ya Setahu saya nih Link 1 Ini kan sebenarnya kan sudah kena buff nih kan Link 1 kan Jadi waktu dia pernah Belum sebelum kena efek buff Itu kan dari yang efek nerf Link 1 itu kan pakai sistem jangkauan dia Jadi ada hero yang bisa pakai jarak jauh Ada juga hero yang jangkauannya pendek Tapi ya oke lah ya Pokoknya kajak oke lah Audit ele juga enak ya Audit ele oke Kalian yang selena Selena juga Selena ele juga oke Panggung Dia sama kayak Angela 1 Kalau Angela 1 itu bisa 2 hero Untuk kan nanti yang Mananya cepat naik ya Coba bergantian Kalau yang 1 ya memang cukup 1 hero Yang naik dia punya Panggung Ayah disini Aja mode misterius Sehingga membuat hero musuh disini Akan diam seketika Kasih bilang memang ini Ini gak pakai magia saja Begini damage nya Dengan hanya dengan glowing ya Apa misalnya tadi ada magia Ini sekali pecut Kalau dia bintang 3 kelar tuh Valentina Untuk yang hitungannya Valentina tuh Nanti kita taruh di belakang aja lah Itu bagian belakang aja Nanti dia bagian komposisinya Di hero god God 4 ya Bagian slot 8 lah Ada gatel kaca Wih ada magia nih Jangan diambil please Jangan diambil Gatel kaca magia Gatel kaca magia Kita ambil magia aja Bingung juga sih Saya udah dapat gatel juga bagus kan Jadi kalau gatel ini posisinya Nanti ngedilai musuh Setiap kita punya kaca aman Cuma kalau dapat magia tuh Kaca otomatis akan semakin Peris damage nya Kayak gini ya Kita percayakan tuh Dia punya gulungan di Kagura Karena Kagura juga itu Dia punya Pak Ayuncung Ngeri juga tuh Nah Ini kan oke Sudah oke Sudah enak nih ya Sudah Untuk masalah damage nya Sudah gak khawatir Kalau masalah dia punya defense juga Sudah oke dari Mystic lah Ini lengkap ya Ini komplit nih Ini komplit nih Cuanya dapat dari Norton Nanti kita bisa ganti langsung Ke mungkin gak bisa 6 Atau gak 6 magia lah Untuk lengkap sinergia sudah bisa Rasakan ya Pecutan bukan sembarang pecutan Pecutan yang akan membuat hati kalian terpincut Dengan pecutannya kaja disini Sehingga kalian akan Terpesona Dengan seorang kaja Gereget tuh Serius Gereget Saking greget ya tuh Kemarin-kemarin Kita dihajar Sama kaja Kaja Panggu Ya kali ini Kita Akan membuat musuh Juga merasakan Betapa ngerinya Kaja Panggu disini Ngor sudah muncul Gore sudah muncul Sudah bisa 6 ele ya Iya kan Sudah bisa 6 ele disini Tadi gak cari Dia punya ini sih Tinggal cari Dia punya Inferno Supaya nanti Yang pastinya Ini kaja nanti Kita bikin hyper Cuma batas di mid game Ketika masuk Di late game Menuju late game Nanti kita bisa ganti Ke arah Gore Atau gak Lunox dulu kah Sini ya Ini bertemu dengan WM WME Apa ini Oh dia meni WME Aduh Ayo lunox dulu kah Pucut lunox LUNO Lunox ya kah Aduh Serenanya lagi Ayo sini Serenanya Sudah disenung sama kaja Di burst damage Sama dia punya Kombination nya Sangat sempurna Dari kedua hero Disini Hero burst Dan juga hero stone Ada yang bagus Tiga hero legend Mirroring Mirror juga bagus Tiga hero legend Juga bagus Membuat pusing keadaan Sehingga kita sulit Untuk berpikir Mengutuskan Apa yang harus diputuskan Karena Keputusan harus tepat Dan akurat Jangan sampai Meleset Nantinya Oke seperti biasa Slogan disini Krip jungle Untuk bersantai Dulu Strate Strategi 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 berikutnya Agar kita tidak Walahan Menahan Efek damage Dari musuh Player nya Bentar ya 24 kan Ini enaknya Ini enak Dan kelebihan Dari Unlimited Expression Kalian punya Unlimited Expression Kalian akan cepat Keluar ke level 9 Pas kesini Kalian berpikir Loh Kenapa Gak ambil buku Bang Kenapa Gak ambil buku Bang Lebih memilih Starfall Eits Jadi gini Kita punya lawan Ini pasti nanti Untuk light game Ini ngeri-ngeri Otomatis Kayak hiper Pasti bintang 3 nya Ada Jadi itu nanti Bisa Kita kontrol Pakai Starfall Bertemu dengan Siapa ini Bertemu dengan KDA ini Masalah ini Kita bertemu Dengan efek Masalah ini Mudah-mudahan Disini bisa ditentas Dengan seorang Kajanya Kajanya Dengan pencutan Yang sangat Misterius disini Membuat musuh Bertanya-tanya Siapakah yang Menyutuk diriku Tanpa disentuh Dia membuat Jantungku Berdetak Tanpa disentuh Sungguh Misterius Sekali dia Siapakah dia Kita sambut Gajah Gajah Makinya masih kurang 2 ya Ya kan Kurang 2 kan Sebenarnya itu Hero Legend Juga bagus Hero Legend Juga bagus Karena jangan sampai Kita ambil Hero Legend Munculnya Sepatau Bisa 3 Gore Atau enggak 2 Gore 1 Gatot Kaca Kan bagus Cuma mirroring Ini ya Seperti biasa Sebagai penentu Nanti ketika Nanti Kita punya Ngero-ngero Susah Hero Kurang 1 Goal Itu ya Mirror Sousinya Buat lain game 4 Magi Sudah Penis 4 Magi Kagura Odet Ada Fel Dengan Crystal Magi 4 Kurang 2 Lagi Oke Bertemu Dengan Lancar Memakai Bus Disini Yang Pastinya Disitu Membuat Brody Sangat Bebas Kayaknya Kak Janya Nggak Mampu Kayak Disini Kita Harus Akui Bahwa Kak Janya Kalian Harus Tumbang Di Tangan Brody Dengan Efek Lancarnya Sudah Ini Cara Menentukan Batasan Hiper Kita Sampai Dimana Sampai Kalau Sudah Kalah Begini Itu Berarti Memang Damage Musi Sudah Kayak Besar Sekalilah Tandanya Memang Kita Harus Cepat Cari Hiper Yang Baru Cari Hiper Yang Baru Cari Hiper Yang Baru Bukan Cari Pacar Baru Aduh Tetaplah Setia Kawan Karena Mencari Yang Tules Itu Sulit Asik Mencari Setia Dan Yang Sedih Itu Sangat Sudah Sekali 清 Terima 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 Oke Disitu Gore Telah Melakukan Sempur Karena Kita Menggantikan Posis Kaja Karena Kaja Sudah Tentang Tidak mampu lagi kita harus berterima kasih dan kajaknya memberikan damage sangat baik Hitungan untuk masuk ke late game Disini gore nya dengan sempurangnya sangat sakit sekali Berusaha untuk memberikan suatu kemenangan Dengan game yang sangat panjang sekali disini Tetapi lunoxya tidak mampu untuk menahan Terus damage dari gore panggung Dengan kecepatan ultimate nya Dengan variasi kombo 6 eleh 4 magi Oke Tantuk kajaknya sudah 2 Sampai akan minta 3 dulu aja Kita sudah ada 2 kloning nih 2 kloning kita simpan Apakah gore nya apakah gatot kacanya Elementalis apakah gatot kaca nih Eleh gatot Kita gatot aja lah Satu sukanya saya itu kalau bermain Paling sana tembak-tembakan Kalau satunya kita ada 2 pilihan tuh Eleh apakah gatot nih Eleh apakah gatot Gatot kaca atau elementalis nih Magi apa elementalis Glowing one atau crystal nih Nah Kalau begini kan nanti kita punya defense semakin enak lagi ya Untuk astro sementara sabar ya Ini kita fokus lah Tinggal fokus di inferior sama Oke begini ya Sudah oke nih Kalau masa nanti menjadi 6 magi 6 eleh belakang yang penting 6 eleh dulu dan 4 magi juga sudah oke ya Semburan dari gore disini Membuat hero barisan belakang sangat aman dan nyaman sekali Disini wanwanya harus mengakui bahwa ketangkuan dan seorang gatot kaca Wanwanya memakai Dia memakai bebas scroll control ya warrior blessing Tetapi tidak dengan semburan dari gore nya Jangan sampai kesentu bahaya di gore sembur Dead Oke Kamehameh Bukan sebarang kamehameh disini Kamehameh 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 Selamat panjang God nya 58 10-9 hero ya 1,2,3,4,9 hero 9 hero 34 orang nih Mana komendernya serem-serem semua lagi Bertemu dengan AUS Terus ya AUS AUS asasi disini Jangan sampai korea keculik Disitu kata-kacanya masih berusaha Tetapi asasi Tetaplah asasi gak bisa dipungkir disini Tengah mudah sekali untuk mencuri hero bagian belakang Sehingga Saya punya goro pun dicuri Ya ampun Dimana nih Ya Allah Kalah kah Ya Allah Draw kah Aduh Kajah selesai Sekarang goro juga sudah selesai Hero-hero asasi Tolonglah kerjasamanya Aduh Aduh Manangkor sama gatuk kaca gak mau keluar loh Lunox boleh Agur Lunox lagi He Gak ada biar 1 Ngerol dari 60an Ngerol dari 60 lebih Mau ke 70 Sampai 20 Cuma dapet 1 pasang 1 gatuk kaca 1 gor Ini bukan rugi dong namanya nih Rugi total Rugi total dong Ya begitu lah ya Namanya konsep dan konsekuensi Yang harus kita terima ya Apapun yang kita dapat Kita harus syukuri Dan kita akan cari lagi setelah ini 3 koloni kita sudah pegang Berarti disini kita hanya membutuhkan berapa 2 gatuk kaca lagi 2 gatuk kaca lagi Sama Gornya masih jauh sih Masih terlalu jauh Untuk berharap gornya Bintang 3 ya Kenapa bisa seperti ini Karena musuhnya juga ada yang bermain Ini musuhnya juga ada yang bermain Gorn ya Jadi itu sangat pengaruh Empat orang masih bertahan Dengan kekuatan Dia punya damage Dan juga variasi kombinya Masih-masih Tapi untuk kita penyodarnya Masih aman Kalau saya kalah Masih bisa sekali lagi Bertemu dengan Bus ya Dengan lancarnya disini Kita kalah ya Kita kalah nih ketemu nih Oke Please Ya ampun Keculik lagi Apalah itu Ya Allah Karena si Lutri banyak Ih Aduh Sakit itu Sedikit itu ya Dari idemnya Hayabusa Bintang 2 lah padahal Satu boron A Satu boron setengah ya Ayo please Satu katu kaca Satu Satu Please Aduh Ah jual aja lah Gak apa-apa lah Mohon kerjasamanya Ayo please Satu aja please Ayo katu kaca please Please satu ini comeback nih Oke dikasih disini Langsung kita keluar saja Satu Dua Tenang Jangan tremor Tiga Oke Gak sempat naik panggung ya dia ya Setelah ini Bagi kita naikkan dia ke panggung Rasakan disini ya Katu kaca Bukan sebarang katu kaca Dengan itu Gak sudah bintang tiga disini Yang pasti akan membuat Dia punya hiper-hiper Akan menjadi aman Ketika mereka curi disini Maka dia siap Menjadi solo Terkuat Oke Karena dia ada Orang Vexananya disitu Disembur lagi Disitu Oh Saya punya gor sendiri Eh Ternyata Itu yang sembur Saya kira gor musuh Pada saya punya gor sendiri Yang nyembur si gatut kaca Yang tadi Mana Masa teman Menyembur teman Nah Ini saja Kita akan bikin Gatut kaca Mode misterius Lagi ya Dengan lompatnya Tatar hingga disini Oke Harusnya pedis nih ya Ini gatut kaca Sudah pakai ele Sudah pakai Mage Ada glowing Ada penyelamat Winter Kalau sudah seperti ini Gak dilakukan lagi Untuk kekuatannya Kita bertemu dengan Si austus lagi ya Oke Kita lihat disini Waktu tadi mulai Damai setelah berlangsung Bertemu dengan austus Apa kita mampu memberikan Game plan yang sangat baik Disitu Gor yang berusaha Diculir dengar Dan otomatis Gor yang akan hilang Seketika disini gatut kacanya Akan melompat Dengan modem seterusnya Bam Langsung hilang Sekali lagi Bam Oke Gatut kaca dengan efek magia Dari glow wewan disini Masih berusaha Untuk berikan hal yang terbaik Tetapi bertunjuk ke samsung Gatut kacanya Lunoxnya Jangan sampai keculik Karena Saya berharap untuk Persedia Lunoxnya Hilang Oke Bill Oke Bill Alright Asik Kapasitas ya Jadi kita bisa bikin 6 magia 6 ele Dengan cara gimana Kita keluarkan Tg realnya Oke Karena kalau 1 magia Kita keluarkan Tg realnya Jadilah 6 magia 6 ele Dengan komposisi Yang sangat Perfect sekali Gatut kaca panggung Memakai kristal magia Memakai kristal ele Dengan sinargie 6 magia 6 ele Sudah gak bisa dipungkiri Untuk kekuatannya Untung Blessingnya juga Bukan immortal Kalau blessnya Semakin dengerin lagi Gatut kaca ini Blessing immortal Ternyata Soalnya ketutup kristal Ketutup kristal Saya gak terperhatikan Soalnya kalau dikasih kristal juga Kan Dia punya efek Itu kan sama Kayak blessing Hampir-hampir mirip Oke Disini Pertarungan dimulai Dan disitu Untung hero bagian belakang Sudah diculih Semua disini Menyesahkan Hanya Gatut kaca seorang Apakah bisa disini Mampukah Gatut kaca Maksudnya Ketutup kaca Sama baik Selagi musuhnya Ketutup kaca Starfall Maka Mungkin akan Baik-baik saja Terlalu lakukan ultimate Berulang kali Dengan efek elementalisnya Dan efek Dari glowing Dan juga efek magia Disini membuat gameplay ini Menjadi sangat Aman-nyaman Oke Akan menjadi next point Atau next gameplay Disini Kira-kira siapa Akan menjadi Menjadi Sang Raja Tahta Terkuat Nomor 1 Di gameplay Yang sangat sengit ini Mencersa apa ya Gak ada lagi Sebenarnya sih Ini Kan 5 tuh kan Jadi 3Lnya keluar Oke Gak usah khawatir ya Gak langsung multi Jadi tenang Kita ada buku Disini kita ada buku Gak usah khawatir ya Jadi tugasnya Gore Hanyalah Menguras Membeli Bikindaran musuh itu Kayak berkurang Nanti yang lainnya Tersesatnya dari Gatot kacanya Gatot panggung Akan berhasil Mudah-mudahan Jangan sabuk kecuri Dari sini panggungnya Setelah dia lompat sekali Melalui panggungnya Supaya kita bisa melihat Efek dari Gatot kaca panggung Nah Disitu Sangat gering sekali Dua kali lompat Langsung hilang semua Menyisahkan dua hero disini Balewan terjadi antara Gatot kaca Viz Gatot kaca Tetapi yang sebelah Bintang dua Dan saya punya Bintang tiga Mampu kan kita Berikan perolahan Sangat baik Dan akhirnya Kita semunan Sampai ketemu Terima kasih telah menonton